yo halo sebagainya semua bertemu kembali dengan saya di channel wolfwarrior Oke guys jadi di video kali ini kita lanjut lagi buat main game Ultraman Legend of Heroes yang versi globalnya ya jadi kalau kalian pengen download yang versi bahasa Mandarin yaitu dari 4 399 sudah pernah saya sampaikan di video sebelum-sebelumnya ya jadi enggak perlu ditanya lagi lah ya Oke kemudian untuk masalah ini ya klaim hadiah yang harian ini yang daily login ini ya jadi dia itu sistemnya perbulan guys ya Jadi kalau misalnya bulan kemarin yang bulan Mei sudah selesai tanggal 31 nya itu kan selesai ya kemungkinan di ngikutin waktu yang dari China atau gunanya sekurang tahu juga ya kalau game yang di China biasanya sih setiap jam 12 malam itu dia langsung kayak riset gitu ya ke bulan yang baru gitu ya kalau udah masuk di bulan yang baru jadi untuk kalian yang pengen dapetin Noah kalian bisa login sampai maksimalnya 21 hari ya 21 hari kalau kalian login aku kalian udah bisa dapet 22 fragment Ultraman Noah ya tanpa harus gacha dan lain-lain memang untuk meningkatin bintang dan lain-lainnya lebih lama sedikit ya tapi memang cuma itu doang caranya ya kalau kalian enggak pakai pop-up tuh terus buat yang download gamenya ketemu masalah katanya ini ya apa tuh namanya lepas download di 439 439 9 ya katanya ini gamenya berbahaya ya kalau gamenya berbahaya gimana orang mau main gitu kan kadang kalian aneh-aneh aja kadangnya ya terserah teman-teman lah ya kalau misalnya kalian ngerasa gamenya berbahaya ya sudah kalian enggak usah mainin gamenya ini enggak perlu repot-repot ya itu aja sih jadi saran saya Oke jadi hari ini kita bakal main pakai ini ya squad Kaiju kita ya jadi squad Kaiju kita yang pertama ada Gomorrah terus eh X X Red King sama Skal Gomorrah ya jadi ini hari ini kita mulai mengerjakan sesuatu yang baru kita akan menggunakan squad dari para Kaiju punya ya Skal Gomorrah kalau nggak salah baru bintang ini ya mana guys Skal Gomorrah wah bintang tiga dia ya oke enggak apa-apa guys ya kita tetap pakai ini spot kita yang pertama ya untuk video kali ini jadi karena squadnya ini enggak terlalu kuat juga guys ya jadi saya akan kasih si Skal Gomorrah mainnya di level inilah ya chapter tiga dulu ya nanti untuk si apa tuh namanya Gomorrah sama si apa ini namanya lagi lupa si Red King ya Red King nanti main di Captor 5 ya karena mereka udah bintang 6 3 kasih kesempatan buat para Kaiju untuk beraksi juga misalnya kita ganti dulu ke Skal Gomorrah jadi disini saya enggak pakai auto ya biar ini aja lebih enak gitu Oke kita tembak dia pakai skill kita skill 3 nih Wow ini ngasih yang tiba juga ya stil tiganya ya setelah ini keluarin apa segitanya api itu udah di dalam tanah ya oke jurusnya ini kayak cacara misi cacar kemudian nembakin bola api ya ya Oke kita lanjut ya nih saya belum saya update sama sekali ya belum saya upgrade maksudnya jadi masih level yang kecil gitu level satu lah semungkinan sih 81 ya kalau saya nggak salah karena ini belum di-upgrade sama sekali jadi ya standar punya ya belum dipasangin item yang lain juga oke di sudut pakai tanduknya pakai skill 3 lagi ngebob lagi kita Pak Pak oke terima kasih 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 nih monster tukang gelinding nih ini yang berbahaya nih Aduh darah kita langsung turun kita harus memanggil ini Gomorrah manggil kakak kita ya nanti Oh nggak usah dulu lah ya kayaknya sih bisa ini cuma kita cooldownnya lama banget Aduh baru bisa ngalahin satu darah kita udah kurang segitu Oke bakar dia woi mantap nih serodok lagi hit eh kau pabrik itu pakai tanduk ngomorrah tinggal nggak lo Oke lagi woi Aduh di luar suara guntur lagi guys ini kayaknya sore mau hujan lagi loh ya ambil darah dulu ini ya harus isi darah dari Skull Gomorrah dulu Oke pasang auto untuk gerakannya kita langsung pakai skill juta berat semuanya bakar semua jadi jagung bakar ya nih kau Oke oke mantap tembak Ayo Skull Gomorrah kalahkan ini semuanya siap nih kau nih kau sekali lagi nih kau ini nih kau macam-macam lagi kau ini lagi tukang sniper ini versi 2 sini kalian semua kasih tau dia kalau kita lebih kuat guys ya nih kau nih kau masih mau nih Ayo turut oke oh kita langsung melawan ini ya kakak kita aliasi X Red King waduh langsung dipukulin pakai batu gila lu dulu ya kagak ada ininya tega banget lu sama adek lu ya Oke ya mungkin ya kalau dibilang adek kayaknya kurang cocok ya soalnya kan ini si Skull Gomorrah hasil penggabungan dari Gomorrah sama si Red King gitu ya bapaknya ini oke lanjut guys kita bakal pakai si ini Cyber Gomorrah ya Cyber Gomorrah kita main di level di level ini ya chapter lima lah ya soalnya kan dia bintang 6 gitu biar agak ada tantangan sedikit lah ya ada lawan Ginga nggak oh kita lawan si Ultraman X guys ya pakai si Cyber Gomorrah lawan si Daichi hehehe oke Ayo Cyber Gomorrah tujukan kemampuanmu what shot masuk-masuk langsung digebukin ini musuh-musuh wuih mantap nih kau oke aduh keras juga ini musuhnya ini lumayan keras ya musuhnya kalau kalian lihat ya soalnya darahnya susah banget diturun nih kayaknya kita perlu upgrade dulu nanti jurus-jurusnya kalau kita mau pakai squad monster lagi ya aduh aduh oke mantap ayo cakar dia pakai cakarnya si Gomorrah ini nih kau cakar lagi kau wah ternyata tadi diangkat ya batunya kirain dia cuma loncet terus pakai cakarnya akan dipukulin kebawah ternyata si Gomorrahnya bawa ini bawa batu gede ya di atas terngau ini lagi monster ini sini kalian semua kasih dia ini oke 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 sabrak dia cakar ini gak mau oke kita pakai ultinya wuuu wuih ya ambil ini tuh batu balok gede banget ya hehehe penyit gak lu jadi penyek eh jadi peyit oke makanan yang itu oke peyek kan ya peyek atau peyek sih pokoknya itu makanannya enak lah ya ini ketemu monster yang tukang nyetrum lagi nih wah kita punya skill untuk isi darah ya jadi gak perlu khawatir guys ya oke oke nih kalian eh nih 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 waduh disetrum lagi kita iyo hajar lagi kita pukulin dia pakai balok nih ayo nih kau tuh waduh kagak empan ternyata belum meninggal dia aduh disetrum lagi kena stun kita eh kau eh jangan masuk dulu jangan masuk dulu ambil ini ada item daerah nah baru masuk oke lanjut pukulin lagi pukul terus ajar terus yuk oke skill 1 yuk eh kena gak tuh aduh kenanya cuma dikit tapi memang ini keroconya rada tebel ya darahnya mungkin nanti lawan bossnya sih gak terlalu tebel nanti ya lawan si daiki kita lihat saja guys ya wah pertarungan itu orang sahabat ini Ultraman X melawan Cyber Gomorrah ya oke hajar terus hajar terus ayo 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 maju shot ntap haaah kakin dia ntap sekali oke jadi di video kali ini kayaknya saya pengen nyobain juga ya kita bakal coba lawan si belial dari misinya Ultraman Jet nanti kita lihat apakah bisa menang gitu lawan si belial kalau bisa menang lah jago kali lah kita ya oke ini pertarungan dua orang sahabat guys ya jadi si Ultraman X nya disini dikendalikan oleh musuh dan berubah menjadi jahat jadi sang teman sejatinya yaitu Cyber Gomorrah ini ya berusaha untuk menyelamatkan si Ultraman X nya sekarang cerita ini guys ya jadi jangan dianggap serius ya hahaha kan di serisnya mah gak pernah si Gomorrah jadi jahat ini apa gak hianatin si Ultraman X iya oke 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 ayo kita hajar dulu ini para kerocok-kerocoknya ini maafkan aku Ultraman X pak semalakan lu disini ya duut kaya lagi yaa yaa selamat mengekang ona dia ya ay ay ya dua Terima kasih. 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 Masih melawan para kocok. Oke, pukulin pakai batu. Macam-macam kau ya. Baru ini. Aku baru datang. Sudah kau kepung. Isi darah dulu. Oke, skill 1. Sudah. Eh, nyangkut loh. Woi, pukulin pakai ini. Batu lava. Oke, hajar lagi. Hajar, hajar terus. Kita pakai ultinya. Ya, kamu kan kingkong. Hei. Oke, hajar lagi, hajar lagi. Hajar terus. Hajar terus. Ini besok kita di next video. Squad-nya ini ya. Ganti lagi ya. Squad monster yang lain. Nanti kemungkinan kita akan pakai squad dari para maga ya. Jadi itu squad-nya ada maga japa. Terus maga grand king. Sama, satu lagi siapa ya. Maga pandan, maga grand king. Maga siapa? Maga pandan ya. Oke, kita pakai maga pandan ya. Jadi, tiga elemen nantinya ya. Mega buzzer nanti bareng si ini. Gurenki, mega buzzer, sama satu lagi siapa? Galaktron ya. Jadi mereka bertiga nanti ya. Atau enggak, ada request-nya dari teman-teman juga. Nanti bakal kita pakai juga ya. Cuma yang request-nya kalau udah pernah dipakai, nanti bakal di-skip dulu ya. Saya lihat-lihat dulu. Tiga, mantap. Eh, kamu kan kingkong ini. Nih, kau. Jadikan kau sok sirip-sirip nanti ya. Masih kau mengganggu ini. Ayo. Lanjut. Oke. Ajar terus. Ajar terus. Ayo. Eh, pabrak dia. Yuh, mantap. Kamu kan kingkong. Eh, kau. Kukulin pakai batu lagi kau. Eh, ambil batunya. Oke, mantap. Benjol lah itu si legeloid-nya ya. Oke. Untuk cooldown dari skill-nya si X-Rate King lumayan cepat ya. Sekitar 10 detik gitu gak, ini juga gak terlalu lama. Kalau si Skalgomora tadi agak lama. Ada 20 detik kayaknya ya. Mungkin karena level-nya juga sih ya. Baru level 40. Ditambah dia baru bintang 3. Jadi, cooldown-nya pun lebih lama ya. Oke. Hacer dia. Ini sesama elemen api ya. Oke. Ini anak-anak yang lain ini gak usah ganggu nih. Pertarungan dua orang dewasa ini ya. Oke, bakar dia. Ini para Dark Club Zero mau dipukul. Ini pakai batu ini ya. Ini gak mau. Oke. Skill 2. Tabrak. Enggak. Oke. Jurus, aku kan kingkong. Enggak. Oke, mantap. Mantap, 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 mantap. Ini. Pukulin pakai batu lava lagi. Ih, kau. Kena satu. Sekitar satu lagi. Sekitar satu. Oke. Mantap. Dikit lagi nih. Dikit lagi nih. Si Glanfire kalah nih. Oke, 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 oke. Menang ya, guys ya. Oke, kita lanjut, guys ya. Ultraman 3 ya nanti ya. Kemarin kalau gak salah ada request Ultraman 3, Cosmos sama Daina ya. Nanti ya. Nanti kita kasih Ultraman 3, Cosmos sama Daina buat ngelawan si Mega Basher ya. Karena ini hari Senin jadi Demon King Challenge-nya ngelawan si Mega Basher. Kita claim dulu hadihnya. Oke, claim dulu. Oke, dapet ini ya. Rakpenya si Ultraman Zero lumayan lumayan. Ini saya claim dulu. Oke, kita langsung ke Epic Mission, guys ya. Hari ini kita bakal coba buat ngelawan si Belial ya. Karena seperti yang temen-temen tau, untuk ngelawan Belial itu gak mudah, guys ya. Oke, kita bakal coba ngelawan Belial ya. Eh, karakternya belum diganti loh. Kalau pake tiga karakter itu pasti gak akan kuat. Oke, kita ganti dulu ya. Ultraman 3. Kemudian, Bartan. Bartan Sejen. Oke, udah hampir 800 kali. Epic Mission. Oke, kita akan lawan ayah dari Ultraman Jit. Yaitu, Perial Summer. Apakah kombinasi dari ketiga hero utama kita bisa mengalahkannya? Kita lihat, guys ya. Cara kalau saya inget-inget sih, dia mesti ngelawannya pake level 80 lah paling gak. Waduh, darah kita langsung habis. Balkan langsung meninggal. Kayaknya masih gak kuat, guys ya. Tidak kuat kita melawannya ini. Waduh, meninggal lagi. Oke, harapan kita satu-satunya tinggal si Jit ya. Kita lihat apakah Jit bisa melawan Belial. Karena dia lah yang harus menghentikan ayahnya. Oke, ternyata kuat, guys. Tipis banget, loh. Oke, kita coba sekali lagi, guys. Yaitu, darahnya tipis, loh. Tadi, kalau kita bisa menghindar, harusnya kita bisa menang, ya. Oke, kita coba sekali lagi, guys. Sekali lagi, sekali lagi. Jadi, kali ini saya akan menggunakan... Bayangan si Baltan dulu, ya. Akhirnya kalau ini kita sudah bisa mengalahkan si Baltan. Mantep, eh, Baltan yang mengalahkan si Belial. Mantep banget, lah. Aduh, menghindar dulu. Menghindar. Aduh, ini jurusnya ngeri banget. Aduh. Ayo, Ultraman T. Dia babang Daigo. Babang Daigo. Oke. Baltan kita ganti ke Ultraman Jit, ya. Menghindar dulu. Menghindar, menghindar. Ini bayangan si Baltan mana? Oke, masih bisa. Oke, langsung kita pakai jurus ulti kita. Ayo, Jit. Harus bisa, Jit. Mengalahkan ayamu ini. Waduh, kayaknya nggak bisa ini kali ini. Tembak. Menghindar lagi. Menghindar, menghindar, menghindar. Kita pakai jurus ini. Dikit lagi, loh. Waduh, sayang banget. Aduh, kita dikejar ini. Kita dikejar, kita dikejar. Ngindar, ngindar, ngindar. Meninggal. Aduh, masih susah, guys, ya. Jadi, belum bisa. Jadi, belum bisa, ya. Belum bisa kita ngalahin si Ultraman Belial. Tapi, nggak apa-apa, ya. Kita yang penting sudah coba. Sebenernya tadi, si Ultraman Jit bisa, ya. Atau, kita coba sekali lagi, guys, ya. Soalnya, mesti hati-hati banget, sih. Sama jurusnya si Belial. Dia itu kan punya jurus yang bisa ngumpulin lawan jadi satu tempat, gitu, ya. Jadi, lawan itu ketar, gitu, kesitu. Alamak, alamak. Ui, keo. Oke, Jit. Ayo, Jit. Ayo, Jit. Sekir lagi. Wah! Ayo, Jit. Ayo, Jit. Sekir lagi, loh. Emang susah. Kita keluar aja lah, ya. Nanti kalau saya udah bisa naikin Ultraman Jit ke level 75, baru kita coba lagi, ya. Oke, jadi kita main di inilah, ya. Demon King Challenge. Pertama, kita bakal pakai kombinasi trio Heisei lagi, ya. Heisei yang pertama ini, ya. Generasi pertama, yaitu ada Ultrabate 3, terus, Cosmos sama Adina, ya. Ini request-an dari temen-temen juga. Ada salah satu viewer juga, ya. Ini yang request, ya. Kita lawannya yang level easy aja. Kalau level hard, kayaknya agak susah, ya. Nanti kalau misalnya masih kurang, bakal kita pakai lagi di mission atau lainnya, ya. Tapi di next video saja. Biar videonya nggak terlalu panjang, gitu. Karena kan kita coba nyobain squad-squad gitu, ya. Oke, ganti dulu ke Ultraman Dina. Shot. Oke. Eh, kau beku kau. Beku kan kau. Soul Gang Covenant. Waduh, ngemis loh. Kita pakai Cosmos. Serangan, angin. Kok jurusnya si Cosmos jadi kayak ini, Coburn Might. Jadi Storium Mba, ini. Storium Dynamite, ya. Alalala, lama-lama-lama. Oke. Waduh, kagak kena, coy. Kau lemparin kau pakai. Kita bikin Prisai dulu, ya. Oke, dikit lagi. Menang, ya, guys. Ini squad trio. Heisei. Menang, ya. Oke, kita bakal coba langsung lawan yang inilah, ya. Apa namanya, yang Nightmare punya. Karena, waktu itu ada yang request buat lawan ini. Ya, Nightmare level, Nightmare punya, ya. Level paling menakutkan di gamenya ini. Main blue. Nightmare, guys. Nightmare ini. Kalian lihat, ya. Nightmare. Nightmare. Wain nanti jadi ini, jadi alkohol, ya. Waduh. Kalian bisa lihat ini, guys, ya. Ini levelnya, apa sih namanya tadi? Level Nightmare, ya. Untuk si Baltan bisa mengurangi sedikit darahnya, tapi menerima kerusakan yang cukup tinggi juga. Kita langsung ganti ke Ultraman Jeet. Sepertinya Ultraman Jeet biasanya bisa mengatasinya dengan cepat, ya. Siat. Gak terlalu ini juga, sih, ya. Ini bakal lama, ini. Pertarungannya. Karena kita lawannya level Nightmare, gitu. Oke, pake Ultraman Jeet saja. Ini apakah kuat, ya. Saya tidak terlalu yakin juga, guys, ya. Ini aja kita cuma ngurangin darahnya segini, gitu, loh. Oke, pake skill 1. Skill 1. Ayo. Aduh, kalah kena, coy. Ini repotnya lawan Megabusher ini karena dia terbang terus, ya. Kalau dia nggak terbang, kita bisa ngalahin dia dengan cepat. Oke, pake ini ultinya. Ini kau. Aduh, dia udah ke tengah lagi. Ini kau misalnya di Nightmare kita kalah. Kita lawannya Heart aja, guys, ya. Ini, tembak terus. Tembak lagi. Pake Suriqen. Nih, mantap nih. Kombinasi Baltan dan Ultraman Jeet, ya. Nih, nggak ada item isi darah lagi, ya. Sebelah-sebelah ini. Oke, kita pake ulti lagi. Ini darah si Megabusher tinggal setengah, ya. Oke, isi darah, isi darah, isi darah. Aduh, dia terbang lagi. Aduh, sayang banget. Itu pada ulti, damage-nya paling gede, loh. Ayo, bayangan si Baltan. Ah, ininya lama banget, ya. Nggak stunnya, ya. Ini kalau Noah, saya rasa nggak akan kuat, sih. Lawan si Megabusher yang udah level Nightmare ini, ya. Jadi untuk level Nightmare, sebet... Eh, kayaknya sih kalau yang lain mungkin kita bisa menang, ya. Besok kalau kita main, kan lawannya siapa, ya? Nah, harus rasa. Sasa. Masa itu... Agak, ini ya, bukannya. Agak keren. Blinking air habu. Masa. Sasa kalau nggak salah, pandon, ya. Kalau saya nggak salah, ya. Atau si Jaffa, sih. Pokoknya nanti kita coba lawan lagi, ya. Yang level Nightmare. Karena si Megabusher ini susahnya karena dia terbang terus, ya. Jadi kita nge-damage, kadang nggak kena, gitu. Pas kita nyerang dia, ya. Terus, stunnya ini juga cukup lama. Kalian bisa lihat, sekali kita kena stun, kita nggak bisa gerak. Akan kita coba lawan Harajalah, ya. Nightmare ini memang masih agak susah, karena dia terbang terus. Pas, ya ini, guys. Last game, last game. Bisa kita udah-udahan dulu. Oke. Balutan, get. Tiga. Pokoknya ini asal aja lah, bahwa supportnya nggak masalah, gitu, ya. Waduh, akal, ya. Oke. Serang, sung, serang! Ini pun si Balutan ngelawannya level Heart pun agak kesusahan juga ya, ngasih damage-nya. Ke si Megabusher. Oke, kita ganti ke Ultraman Jeet. Dia Ultraman Jeet saja yang mengalahkan ini. Menggantikan Ultraman Orb ya. Cucit! Mantap! Sekali serang langsung meninggal dia, guys. Memang Ultraman Jeet Magnification ini. Ini OP ya. Kalau Royal Mega Master, kalau menurut saya sih, mahasih agak kurang ya, damage-nya yang nggak sekuat ini sih. Magnificent ya. Tapi kalau menurut teman-teman lebih kuat yang Royal Mega Master itu sih, ya nggak papalah. Karena pendapat masing-masing juga kalau menurut saya pribadi sih lebih enak pakai yang si Magnificent gitu ya. Oke, saya claim dulu ini hadiahnya. Oke, itu aja guys ya untuk video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua. Dan kalau misalkan kalian punya request-an untuk squad Kaiju selanjutnya akan kita pakai, teman-teman bisa tuliskan di bagian komentar ya. Nanti saya lihat squad mana yang cocok bakal saya pakai gitu ya. Cuma jangan ini lagi ya. Jangan request buat pakai Ultraman Orb. Karena sudah saya kasih tahu di akun ini saya nggak pilih Ultraman Orb ya. Ataupun Ultraman Legend, oke? Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyempatin waktu kalian. Beruntung video ini sampai selesai. Dan kita bakal ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam gamers. Adióu. Sub indo by broth3rmax